What's up best goal friends, welcome back to Time Out Pertama kalinya sejarah, Hang Tua masuk ke 4 besar di IBL Jadi selamat untuk BSB, Hang Tua Dan game yang tadi malam seru banget sih menurut gue Walaupun Garuda tanpa Rodrik Flemings Tapi perlawanan mereka luar biasa banget Gue baru nyalain handphone, livestream Udah 16-1 scorenya, quarter pertama Gila banget gue bilang, tapi akhirnya quarter pertama itu Kalah 15 poin sih, Hang Tua 18-3 Tapi di quarter kedua, cerita berubah Kinnan Palmer mainnya bagus banget di quarter kedua Jadi motor serangannya Hang Tua Dan juga defense-nya lebih bagus Hang Tua Jadi berbalik keadaan Jadi 27-22 untuk Hang Tua at halftime Dan di quarter ketiga masih seru banget Tadi 3 poinnya Gary Jacobs Dan juga Leapnya Hans Abraham Sempat bikin game cuma beda 1 poin, 44-1 Lalu Kinnan Palmer mencatat 3 poin at the buzzer Untuk mengambil kembali momentum Menjadi 44-40 untuk Hang Tua Masuk di quarter terakhir Tapi di quarter terakhir ada quarternya Nation George Nation George sebenernya dominasi banget di quarter terakhir Para pemain mudanya Hang Tua gak bisa membundung Nation George Dan akhirnya Nation George dan Kinnan Palmer Ini carried the team to the finish line Akhirnya Hang Tua bisa menang 64-59 Nation George selesai dengan 30 poin Dan Kinnan Palmer dengan 27 poin Tapi sayangnya pemain lokalnya Hang Tua hanya mencatat 7 poin di semuanya Jadi untuk semifinal Kalau ada kesempatan menang Melawan Satria Muda Pemain lokalnya Hang Tua harus step up Karena gak bisa mengundangkan 2 pemain ini aja Tapi gue main mau kasih apa ya Apresiasi juga kredit kepada para pemain lokal Garuda Mereka mainnya luar biasa banget Dari Hans Abraham, Luke Dan juga Raymond Mereka bener-bener udah fight banget Udah usah hafal Bawa timnya menang di depan para fansnya di Gorcitra Arena Jadi luar biasa banget kalian usahanya Dan yang terakhir gue mau shout out Untuk Gary Jacobs He left it all on the floor Bener-bener nih orang main pake hati banget Luar biasa gue harapkan Gary Jacobs Bisa balik lagi ke IBL musim depan Karena it's so fun to watch him play man Gary Jacobs is one of the best imports menurut gue di IBL So shout out to you Gary And itu aja sih untuk video reaksi gue tentang game tadi malam Kalian juga boleh meninggalkan reaksi kalian di bawah Di comment section dari kalian game tadi malam bagaimana Dan juga jangan lupa untuk kasih like video ini Bagi belum subscribe, please subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace